Halo teman-teman semua jumpa lagi di channel Othello interior Oke teman-teman sudah lama ya kami tidak upload video karena suatu alasan dan kesibukan ya teman-teman Oke terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video dari kami Oke pada kesempatan video ini kita sedang project untuk membuat etalase atau toko komputer ya teman-teman Oke buat teman-teman dan bos bosku semua yang mau membuat usaha tempat usaha baik itu untuk toko kontor handphone mungkin atau toko-toko yang lain ya teman-teman semoga video-video dari kami dapat menginspirasi dan menjadi bahan ya untuk referensi buat interior teman-teman semua Oke untuk interior yang sedang kita kerjakan ini di kita membuat untuk meja etalase ya teman-teman untuk jualan produk kemudian untuk di belakangnya itu lemari untuk display juga ya teman-teman untuk pajangan-pajangan produk ya seperti laptop nanti mungkin printer ya teman-teman pokoknya yang berkaitan dengan gadget atau perangkat komputer ya teman-teman Oke untuk konsepnya ini kita membuat interior toko komputer ini minimalis modern ya teman-teman untuk material seperti biasa yang kita pakai ini menggunakan bahan multi-plag kemudian di finishing HPL warna putih ya teman-teman untuk kombinasi ya ini kita menggunakan bahan material kaca ketebalan 8 mili 8 mili ya teman-teman dengan proses diseleb ya biar bagus enggak kasar ya untuk lighting ya untuk lighting di branding-branding ini kita menggunakan akrilik ya warna putih kemudian kita custom untuk branding-branding ini menggunakan stiker kemudian di dalam kita kasih lampu untuk LED ya teman-teman jadi biar nyala Hai jadi brandingnya itu biar terlihat jelas ya teman-teman kalau dikasih lighting ya di bagian rak-rak etalase itu juga bagian dalam kita kasih lampu pemanis LED strip seperti itu teman-teman untuk lampu LED ini biasa juga dipakai kalau di rumah ya untuk lampu-lampu LED plafon itu sama ya teman-teman modelnya yang roll-rollan seperti itu biasanya blikmeter oke teman-teman seperti inilah hasil interior toko komputer ya yang sudah selesai kita kerjakan ini bagian-bagian bawah ini untuk nanti nyimpen-nyimpen produk stop ya teman-teman di bagian atas ini kita kasih pintu kaca seperti ini ya biar nggak kotor debu tidak masuk ke dalam ya teman-teman jadi produknya juga aman nggak nggak sering membersihkan ya teman-teman engsel-engsel kita sudah pakai slow motion etalase etalase juga sudah kita custom untuk stop kontak stop kontak ya teman-teman jadi pengunjung bisa langsung nyoba ya untuk colokannya untuk ngetes produk ya teman-teman oke teman-teman semoga interior custom dari kami ini dapat menginspirasi barangkali buat teman-teman yang mau buka usaha sedang bingung ya mau buat lemari atau meja etalase pajangannya seperti apa kurang lebih seperti ini ya ide desain pembuatan interior dari otelo interior sebagai informasi ini kita membuat interior ini di pusat jejet di matahari semarang ya teman-teman nah teman-teman bisa lihat ya bisa dibandingkan ini dengan toko-toko yang lain ya teman-teman sepertinya menurut saya ya sudah terlihat berbeda ya teman-teman jadi berbeda dengan toko-toko yang lain semoga saja lebih menarik pengunjung untuk datang oke terima kasih jangan lupa subscribe ya teman-teman